Cepaka Putih, Jakarta Pusat, hingga membuat akses jalan terputus. Akibatnya banyak kendaraan yang mogok. Banjir membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas di jalan Yosudarso harus mendorong kendaraannya lantaran mogok saat berusaha menerobos banjir. Mereka mengaku sulit mencari jalur alternatif lain. Lantaran banyaknya titik banjir di Jakarta sejak pagi tadi. Tidak hanya di jalan Yosudarso, banjir juga merendam pintu tol Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Bersambungan 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 banjir memang menggenangi beberapa titik. Salah satunya ada dari Jati Asih, Bekasi. Dan kita akan langsung menuju ke rekan Teddy Suteja yang sudah berada di lokasi di sana. Teddy, bagaimana atau seperti apa ketinggian debit air di wilayah Anda saat ini, Teddy? Ya, debit baik. Juga pemirsa bisa menghasilkan di belakang saya saat ini, arus banjir sangat penting sekali karena dengan debit air yang sangat tinggi mengakibatkan tanggul di kompleks cahaya Kaman Parma ini jebol. Sehingga dengan cepat membanjiri pemukiman warga. Dan bisa Anda saksikan juga, David, ada warga yang masih bertahan di lantai rumah mereka dan mereka tidak berani pergi untuk evakuasi karena takut dengan arus yang sangat cincang. David, bisa lihat bagaimana situasi derasnya air di belakang Anda di sana. Apakah evakuasi sudah dilakukan oleh petugas-petugas terkait hingga pagi hari ini, Teddy? Sampai saat ini, tim dari evakuasi belum hadir sama sekali. Dan hanya mereka berada di depan kompleks cahaya Kaman Parma, namun mereka tidak berani ke bagian belakang tempatnya di kali cakum ini. Karena masih kencangnya arus dari luapan air kali cakum. David, bagaimana dengan instalasi arus listrik sendiri di perumahan tersebut? Karena ini bisa berdampak, sangat berbahaya bagi warga yang masih tinggal di kediaman mereka. Apakah saat ini instalasi listrik juga masih tetap mengalir? Ya, baik David. Sampai saat ini, pemadaman listrik sudah dipadangkan oleh pihak PLN. Karena jika tidak dipadangkan, bisa membayangkan bagi masyarakat rumahnya yang menjadi tempat banjir. Dan bisa menyertikan di belakang KLR ini, ada siang 2 ini sudah hampir robo dan sudah terdorong dengan terkena sampah-sampah yang mengalir terdorong arus banjir. Baik, Teddy. Apakah memang di wilayah tempat Anda berada sekarang ini langganan banjir? Ataukah baru hari ini saja terjadi banjir yang cukup besar di sana? Ya, baik. Banjir di sini memang sudah berlangganan. Dan tanggul di sini pun sudah beberapa bulan-bulan sudah diperbaiki. Namun, kini kembali jebol karena terhantam dengan sampah dan debit air yang sangat kencang, David. Baik, Teddy. Apakah masih ada anak-anak dan orang tua, khususnya warga sekitar yang masih bertahan di tempat tinggalnya saat ini, Teddy? Saat ini beberapa warga masih ada yang bertahan dan masih sudah mengusik ke tempat yang lebih tinggi. Dan sampai saat ini mungkin hanya beberapa yang tinggal di lantai dua rumah mereka, David. Teddy, apakah banjir tersebut juga memutus akses jalan khususnya bagi warga untuk keluar perumahan tersebut, Teddy? Ya, benar, David. Jika bisa dilihat di RKC Anda bahwa air secepat berada saya berdiri ini, ketinggian air sudah mencapai pinggang orang dewasa. Namun, jika kita turun ke bawah, ketinggian air itu bisa mencapai air orang dewasa. Nah, sehingga warga tidak bisa melalui jalan khususnya dan harus memutus lebih jauh lagi, David. Baik, Teddy, jika memang demikian, artinya memang kawasan perumahan ini terisolir begitu, tidak ada akses keluar masuk bagi warga, apalagi kendaraan ke wilayah Anda saat ini. Betul begitu, Teddy? Ya, baik, tapi hanya untuk jalan masih ada cuma hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil seperti kendaraan kedua-dua. Untuk kendaraan mobil, dia harus mencari jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan tersebut. Teddy, apa yang paling dibutuhkan oleh warga setempat saat ini? Ya, untuk kebutuhan warga sendiri, warga membutuhkan sempatnya bantuan untuk melakukan evakuasi, karena hingga saat ini hujan masih terus menggunyur, dan jika terus menggunyur, baju akan semakin tinggi dan baju akan semakin besar. Baik, Teddy, kami melihat gambar di belakang Anda aliran air yang begitu deras. Bisakah Anda perlihatkan kepada kami semua, apa yang membuat aliran begitu deras di sana, Teddy? Ya, baik, tapi aliran yang cukup di sini diakibatkan adanya air di depit yang cukup tinggi, dan adanya tanggul jebol yang bisa Anda hasilkan bahwa ini tanggul sudah kembali jebol, dan air pun keluar dengan sangat cepat, sehingga air terus keluar, terus berdatangan, dan tidak bisa menampung tanggul tersebut. Berarti. Baik, Teddy, sejak kapan warga bertahan di lantai dua rumahnya ketika banjir mulai tinggi begitu di wilayah Anda? Warga mulai bertahan ketika banjir mulai tinggi pada Rabu Dinihari. Namun, sebagian warga sudah naik ke lokasi yang lebih tinggi dengan membawa barang-barang berharga seperti surat-surat, perhiasan, dan kendaraan-kendaraan yang telah dipakaikan di rumah yang lebih tinggi. Teddy, apakah sejak Dinihari tadi warga sudah menghubungi pihak-pihak terkait, khususnya terkait bantuan dan evakuasi, Teddy? Ya, untuk bantuan sendiri, petugas TAR sendiri sudah berada di depan konflik Cahaya Kemang Permai. Namun, petugas belum berani untuk ke lokasi di mana tanggul juga berada di belakang konflik Cahaya Kemang Permai, sehingga petugas tidak berani untuk melakukan evakuasi dengan adanya air yang sangat mencintai kencang. Baik, untuk sementara, terima kasih Teddy Suteja sudah melaporkan dan memberikan informasi kepada kami yang berada di studio, dan juga ini informasi penting, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Terima kasih, Teddy.